Intro Nah tadi Pak Kadis menyinggung soal pembelajaran tatap muka Mungkin ini bisa dikaitkan dengan program booster Pak Terkait dengan bagaimana penjaga COVID-19 Gimana itu Pak Pak bisa menjelaskan Baik terkait dengan vaksinasi COVID-19 Ini memang sebelumnya kan hanya sampai vaksin kedua Kemudian vaksin booster itu sebatas simbawan Nah dengan keluarnya surat edaran mendagri yang baru ini Menjadi wajib bagi kami khususnya yang terkait dengan pelayanan publik ini Nah ini kami juga mulai kemarin setelah perintah Buali Kota Kita menginventarsir kembali lagi Beberapa guru atau di semua guru SD SMP dan PAUT ini Yang belum mengikuti vaksin booster Itu kita akan fasilitasi di kantor ini Ini semua sekolah lagi mengajukan datanya Ada yang 5, 1 sekolah ada yang 7 Bervariasi Nah minggu depan saya akan laporkan Ke jenis kesehatan sekaligus juga Kita ingin mengundang Buali Kota juga untuk memberikan semacam penguatan-penguatan terhadap Tapi saya menjadi wajib bagi guru-guru Utama terkait pendidikan Boleh tidak ikut vaksin tapi setelah ada surat edaran dokter Bahwa yang bersangkutan ada penyakitnya Jadi kalau ada rekan saya tenaga pendidik Mengatakan bahwa saya tidak bisa vaksin Karena ada penyakit saya Tidak usah kita bertengkar Bawakan saja surat keterangan Bagi saya lihat keterangan kan itu pilihannya tiga Ditunda Belum layak atau tidak layak Jadi kalau tidak tidak layak Tidak usah kita bertengkar Tidak usah vaksin Tapi saya tidak ingin Kau tidak vaksin Karena berangkat dari Hope Berangkat kau tidak suka ini vaksin Tapi kalau kondisinya sehat Tidak bisa tidak adil Anak-anak kita pertarukan nyawanya Untuk dia vaksin Tapi tenaga pendidik tidak vaksin Tidak adil Tetapi kalau ada penyakitnya Ada comorbidnya tadi itu Sudah bawa saya surat keterangan Supaya kita dapat tengkar Kalau tidak keterang kita dapat Kau sakit apa Karena panjang Bawa keterangan dokter Insya Allah saya juga Kalau kau sakit Eh jangan Nanti kau vaksin Eh bisa bahaya Saya juga Gitu kira-kira Tapi menjadi keharusan Terhadap yang sehat Dan sudah vaksin kedua Apalagi pemerintah sudah memperserapkan Di beberapa transportasi untuk perjalanan Saya kira-kira kita harus mendukung Ya Nah Pak Kadis mungkin Kita sekarang bergeser ke sektor kebudayaan Baik Nah kemarin kan kita baru saja kedatangan Armada jalur rempah KRI Diwaru Nah gimana Apakah Bisa menggambarkan soal itu Ya pertama Terima kasih tentu Bagi pemerintah pusat Dalam hari kementerian Pendidikan Kebudayaan Desa dan Teknologi Yang sudah memilih Kota Bobo Sebagai salah satu Titik tempat singgah Muhibah budaya jalur rempah ini Nah ini Seperti yang pernah kita Disukur yang lalu Bahwa Ini juga Mengukuhkan Memastikan kembali Bahwa Kota Bobo Memang jalur yang Diperhitungkan Baik dalam Jalur perdagangan di masa Malah pun sekarang Nah kehadiran KRI juga Mengukuhkan itu Meneguhkan kembali Bahwa Memang Kota Bobo Bobo Sebagai ibu kota Pemerintahan Kabupaten Buton Dan ibu kota Kesultan di masa lalu Memang sudah menjadi Jalur perdagangan Gitu Yang Memang Dihitung oleh dunia Gitu Ini Manfaatnya kita Mengukuhkan kembali Yang kedua Bahwa Kehadiran KRI Dewa Ruci Dan Dipilihnya Kota Bobo Sebagai jalur rempah Ini juga Mengukuhkan kembali Bahwa Kalau kita Mengusulkan Benteng Volio Buton ini Sebagai warisan dunia Juga beralasan Gitu Si pelabuhannya Saja sudah diakui Apalagi Benteng Volio Yang begitu monumental ini Nah ini Dalam subtema Yang kita Tulis di beberapa Spanduk Itu bahwa Muhibah jalur rempah ini Juga menjadi Jembatan Untuk kita Mengusulkan Benteng Volio Menjadi Warisan dunia Nah ini tugas kita Juga Nah Yang berikut Memang Kunjungan KRI Dewa Ruci Kemarin Sebagai bagian Sebagai bagian dari Muhibah berjalan rempah ini Juga membuka Mata kita Membuka Wawasan kita Bahwa Bau-bau Juga diperhitungkan Di skala dunia Karena kemarin itu kan Memang Dihadiri oleh Perwakilan dari 34 provinsi Anak-anak muda kita Gitu Ini juga Promosi Baikota Bau-bau Karena ini bisa bercerita Setelah pulang Untuk dengan pelayanan kita Yang maksimal Mudah-mudahan Mereka membawa kesan yang baik Gitu Nah Tadi Bapak menyinggung Bahwa kita adalah Ex Pusat Kesultanan Butun Pada masa lalu Tentu kita punya Banyak kekayaan Di sini Yang mungkin saja Dalam bentuk situs Dan seterusnya Termasuk Kesanian tradisional Nah terkait kesanian tradisional ini Kira-kira gimana ini Pak Yang akan dilakukan oleh Dias Pendidikan Baik Terkait Kesanian tradisional Sebagai mana Kewenangan Pemerintah Di bidang Salah satu kewenangan Pemerintah Di bidang Urusan kebudayaan Dalah Bicara polestarian Jadi Nah Bicara polestarian Budaya-budaya Terasional ini Memang Juga menjadi Salah satu Perhatian kita Pemerintah Pemerintah daerah Hanya memang Karena Keterbatasan kita Maka mulai Tahun ini Kita ingin juga Mengajak Komunitas-komunitas Sanggar-sanggar Kita hidupkan Begitu Karena Untuk polestarian ini Tidak mampu Kita sendiri Begitu Butuh komunitas Butuh pelibatan Pihak-pihak lain Butuh sanggar Butuh yayasan Nah ini kita akan Fasilitasi Begitu Misalnya Dalam Waktu dekat ini Ada acara Di Kelurahan Walia Buku Itu juga Tentang Pelestarian Tradisional Budaya Di sana Itu Apa namanya Dalam Waktu dekat ini Akan ada Pusul yang Dibantu Danya dari Kementerian Tetapi Kita dari daerah Kan kewenangan kita Lebih kepada Banyak pelestarian Nah saat ini Kita lagi Melakukan Eventarisasi Kebalik Istilahnya Ada pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional Begitu Nah termasuk Kami difasilitasi Oleh Kakanwil Kementerian Hukuman Perusahaan Setenggara Untuk bagaimana Kita usulkan Soal hak Kekayaan Intelektual Begitu Nah ini sementara Kita eventaris Ternyata Kesenian Budaya Ekspresi Budaya Tradisional Ini Luar biasa Baik Tradisi Luar biasa Ini sementara Kita Kita eventaris Kemudian kita Akan usulkan Difasilitasi oleh Kementerian Hukum Kami Selamat Setenggara Nah Sekarang Tentu Sebelah Belakar Tidak bisa Sendiri Kita Butuh Komunitas Butuh Butuh Sanggar Untuk membantu Melestarikan Karena Saya juga Harus Mengakui bahwa Keterbuatan Anggara Selalu menjadi Alasan Klasik Tapi dengan Pelibatan Pihak-pihak Lain Menjadi Bersama-sama Menjadi Ringan Kita Ini Setiap tahun Sudah ada Beberapa Kesenian Tradisional Yang Tentu Kita Lestarikan Yang Berikut Juga Beberapa Ekspresi Budaya Tradisi Kita Ini Juga Sudah Mendapat Sertifat Pengakuan Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset TNI Misalnya Tahun Lalu Kabanti Itu Tradisional Kabanti Sudah Dikukuhkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Sudah Dikukuhkan Nah Ini Sudah Mendapat Sertifikat Pengakuan Nah Tugas Kita Melestarikan Nah Supaya Dihelestari Maka Harus Ada Event Harus Ada Festival Mungkin Kalau Kita Lombakan Belum Mendesah Kita Lombakan Karena Ini Kalau Kita Lombakan Berarti Ada Pembanding Tapi Minimal Tahun Depan Kita Adakan Festival Kabanti Ini Sebagai Konsekuensi Diakuinya Oleh Kementerian Pendidikan Riset Dan Kebudayaan Riset Tentang Tradisi Gisan Kabanti Ini Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Atau Warisan Budaya Takbenda Di Kota Bawa Itu Salah Satu Contoh Kalau Juga Ini Tidak Ada Upaya Polestarian Bisa Saja Satu Waktu Dicabut Karena Kalau Dicabut Kita RU Seperti Penjelasan Kak Kanwil Yang Lalu Kita Tidak Ingin Ekspresi Budaya Tradisional Ini Dicaplok Oleh Negara Lain Kita Tidak Ingin Kalau Sekedar Ekspresi Budaya Warisan Dicaplok Di Daerah Kalimantan Masa sama Indonesia Atau Diakui Di Papua Atau Musa Tenggara Musa Tenggara Misalnya Sam-sama Ada Tenggara Musa Tenggara Yang kita Proteksi Yang kita Jagain Jangan Sampai Diakui Di Negara Lain Padahal Itu Berdasarkan Asal Usulnya Lahir Dan Dicita Orang Disini Nah Ini Kita Harus Lindungi Dari Sekarang Sehingga Pelestarian Juga Penting Tapi Pengakuan Hak KK Intelektual Juga Penting Karena Kalau Itu Sudah Kita Lakukan Yang penting Sebetulnya Kita Tidak Ingin Ekspresi Budaya Tradisional Ini Hanya Dimanfaatkan Orang Lain Secara Ekonomi Kita Tidak Ingin Kan Ada Juga Begitu Lagunya Diciptakan Disini Dinyanyikan Orang Lain Yang Pencipta Lagunya Tidak Apa-apa Tarian Diciptakan Disini Ditarikan Sejak Turun-turun Disini Kemudian Ditarikan Dari Lain Mereka Mendapat Manfaat Ekonomi Yang Menciptakan Tarinya Tidak Fata Apa-apa Ini Juga Kita Akan Upayakan Difasilitakan Kementerian Kementerian Sehingga Yang Para Pencipta Pencipta Tradisi Besor Atau Yang Melis Tarikan Coba Mendapat Manfaat Secara Ekonomi Karena Apapun Pada Akhirnya Ujung-ujungnya Manfaat Ekonomi Begitu Misalnya Ada Baju Balhadada Misalnya Sudah Sampai Di Negeri Luar Sana Tapi Yang Menciptakan Baju Tidak Apa-apa Dia Secara Ekonomi Ain Juga Kita Dibantui Kementerian Kementerian Supaya Kita Ajukan Memang Tugas Kebudayaan Ini Luar Biasa Dan Terus Tidak Pernah Berarti Saya Pernah Menghayal Apakah Tidak Karena Semakin Semakin Lama Terus Memiliki Nilai Sejarah Tinggi Terus Terus Berubah Juga Sekarang Inilah Kita Sudah Membentuk Tim Tentang Tim Pelestarian Cagar Budaya Tim Ahli Tim Ahli Penetapan Cagar Budaya Skala Kota Baobah Ini Timnya Sudah Bentuk Melibatkan Akademisi Beberapa Ahli Di Sini Termasuk Yang Sestifikasinya Dari Luar Kota Baobah Untuk Kita Menetapkan Cagar Budaya Skala Kota Baobah Karena Sampai Sekarang Beberapa Situs Cagar Budaya Belum Ada Skala Penetapan Nah Misalnya Rumah Jabatan Rumah Dalam Merdeka Itu Masuk Cagar Budaya Tapi Sampai Sekarang Berapa Persapuan Bapak Wali Kota Sekarang Konsen Supaya Kita Tetapkan Setelah Kita Tetapkan Menjadi Cagar Budaya Kemudian Kita Sosialisasikan Bahwa Rumah Jabatan Pati Butoni Rumah Jabatan Para Perbira Depan Lapangan Merdeka Ada Cagar Budaya Persoalan Siapa Yang Kuasai Bukan Soal Persoalan Siapa Bukan Soal Tapi Pemerintah Kota Memilih Kewajiban Untuk Menetapkan Bahwa Ini Cagar Budaya Sehingga Kalau Dilakukan Renovasi Dilakukan Perbaik Perbaikan Harus Tunduk Pada Aturan Kaida Renovasi Cagar Budaya Kita Tidak Larang Untuk Memperbaiki Rumah Jabatan Tapi Ketika Diperbaiki Harus Seizin Balai Pelesaian Cagar Budaya Supaya Kaida Perbaikan Cagar Budaya Jangan Dilanggar Karena Ini Salah Satu Nilai Jual Di Masa Masa Yang Datang Ternanya Beberapa Cagar Budaya Di Mata Orang Cagar Budaya Tapi Belum Ada Alas Legalnya Nah Ini Kita Akan Tetapkan Dalam Tahun Ini Tentu Belum Semuanya Secara Beratah Karena Kemampuan Terbatas Tapi Minimal Yang Tampak Depan Mata Kita Sudah Tetapkan Bahwa Ini Cagar Budaya Kemudian Kita Akan Usulkan Di Pemerintah Pusat Tetapkan Sebagai Cagar Budaya Perintah Nasional Pak Kadis Diskusi kita Ini Sudah Sekitar Satu Jam Kira-kira Apa Closing Statement Pak Kadis Yang Mau Disampaikan Dalam Momentum Ini Untuk Bisa Menjadi Bahan Bagi Pemirsa Catat Baik Terima kasih Jadi Pertama Terkait Dengan Peningkatan Pendidikan Pemutuan Pendidikan Kota Badira Menjadi Tanggung jawab Bersama Semua Pemang Kepentingan Di bidang Pendidikan Tidak Bisa Hanya Di Perkulangan Pendidikan Tapi Tanggung jawab Bersama Sehingga Harapan Pendiri Negara Kita Ini Bahwa Tujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Itu adalah Bisa Kita Yang kedua Terkait Pelestarikan Budaya Juga Menjadi Tugas Kita Bersama Dengan Pendidikan Kebudayaan Menjadi Pelopor Tapi Kita Butuh Dukungan Semua Pemang Kepentingan Yang Terkait Dengan Budaya Kita Bersama Sama Melestarikan Budaya Karena Tinggal Itulah Yang Bisa Kita Persembahkan Kepada Warisan Anak Kita Generasi Budaya Tentang Tradisi Kita Ini Ternyata Masih Ada Sampai Kapan Anak Jungs Kita Kira Kira Itu Terima kasih Pak Kadis Atas Waktunya Ini Luar Biasa Banyak Sekali Kita Mendapatkan Insight Dari Apa Yang Belum Sampaikan Dan Ini Semakin Memperkai Informasi Kita Dan Referensi Kita Dan Termasuk Bagaimana Kecitaan Kita Terhadap Tradisi Dan Budaya Kita Terima Kasih Pak Kadis Atas Waktunya Insya Kita Berjumpa Dalam Kesempatan Yang Lain Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima